Yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jendralnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat menha. Itu logonya bukan logo Grindral, Kementerian Pertahanan ya. Disitu dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. Sebelumnya memang Kementerian Pertahanan membantah keterangan KONI mengenai adanya PT Teknologi Militer Indonesia. Bayangin ya, pernyataan dari Kementerian Pertahanan, Ibu KONI itu akademisi, akademisi bisa salah, tapi gak boleh bohong. Sakit hati banget buat dibilang bohong. Sekarang PT TMI-nya ada, jendralnya dipecat, dokumen, Rensra ini ada, tersepar dari PN, bukan saja yang punya. Tapi ini menjawab, kalaupun website-nya PT TMI sudah hilang, kan bisa saja dihilangkan sekarang, dihapus. Hal ini lantas membuat tanda tanya besar bagi analis militer itu. Bagi KONI, bantahan keemahan tersebut dapat menghancurkan reputasinya sebagai seorang akademisi. Karena dirinya tak hanya sekadar bicara, namun memiliki bukti, juga dokumen yang kuat mengenai keberadaan PT tersebut. Selain itu, dalam surat tersebut tertulis, apa itu PT TMI, dibentuk oleh apa PT tersebut, hingga siapa saja orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Menhan Prabowo untuk memimpin perusahaan milik Kemhan ini. Perusahaan yang dikontrol langsung oleh Menhan Prabowo ini, dinahkodai oleh Majen TNI Purnawirawan Glenny Kairupan, menempati posisi chairman. Setelah ditelisik, Glenny Kairupan ternyata adalah sahabat dari Menhan Prabowo Subianto sejak masuk Akabri tahun 1970. Setelah menjadi prajurit, keduanya kerap terlibat dalam berbagai operasi militer. Purna tugas dari TNI, persahabatan antara Glenny dan Menhan Prabowo, terus berlanjut. Dikutip dari situs DPP Partai Gerindra, Glenny yang berpangkat Mayur Jenderal TNI Purnawirawan, kini duduk sebagai anggota Dewan Peminat DPP Partai Gerindra. Sementara itu, selain Genny Kairupan, posisi presiden, dan CEO PT TMI, dijabat Insinyur Harsusanto. Harsusanto diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia, dan Direktur Utama PT Pal Indonesia. Dalam paragraf kedua, isi surat yang ditandangani oleh...